Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada Tentunya jumpa lagi dengan Bang Mimin Charmin yang akan membawa satu alur cerita yang datangnya dari love story the series Ya kemungkinan yang akan terjadi nih guys di episode selanjutnya tentunya Rama yang sempat mendatangi Kendra Wilantara pada saat Ken sedang berada di dalam kantor polisi ataupun di dalam tahanan ya Tentunya Rama akan membuat Kendra Wilantara akan keluar dari penjara tuh guys Dan tentunya terjadilah pertengkaran antara Rama dan Vanessa ya Tentunya Vanessa tidak terima dikarenakan Rama sudah mencabut perbal dari Kendra Wilantara tersebut Dan tentunya pada saat di televisi dihadirkan berita bahwa Kendra Wilantara telah masuk penjara Tentunya membuat Tante Safira serta Maudie serta keluarga besar Arga Dana sangat terkejut saat melihat televisi berita tersebut Tapi sebelum lanjut ke pembahasan Langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini ya Dan di episode selanjutnya juga kita akan disajikan dengan adegan-adegan Yang bikin kita semua darting banget nih guys Tentunya Vanessa saat ini ditemui oleh Pak Arga Dana ya Tentunya Vanessa dan Rama didesak banget tuh sama Pak Arga Dana Sehingganya Pak Arga Dana Menyuruh Rama serta Vanessa untuk mencabut perbal Kendra Wilantara agar Kendra bisa dibebaskan Dan tentunya Arga Dana juga berkata kepada Vanessa dan Rama Bila Kendra Wilantara tidak bisa keluar dari penjara Vanessa dan Rama harus angkat kaki dari rumah Arga Dana tersebut Dan di adegan selanjutnya kita juga akan disajikan dengan Tante Anita nih guys Yang saat itu mendapatkan foto-foto tentang Pak Wilantara bersama Ibu Vera Teman rekan bisnisnya ya Tentunya Ibu Anita ingin sekali menyirimkan foto-foto tersebut kepada Tante Dinda Istrinya Pak Wilantara Tentunya Tante Dinda pada saat sedang di perjalanan Dan Tante Anita mengirimkan foto tersebut Tante Dinda sangat terkejut dan emosi banget ya Saat melihat foto-foto tentang Pak Wilantara bersama Ibu Vera tersebut Hingga terjadilah Ya kemungkinan yang akan terjadi nih guys Ibu Dinda bakalan ada masalah besar Ataupun Ibu Dinda yang sedang berada di jalan dan memegang handphone Dan saat itu pun Tante Dinda tidak sengaja Melihat mobil motor yang berada di tepi jalan ya Hingga mengakibatkan Tante Dinda mengalami kecelakaan Hingga mengakibatkan Tante Dinda kemungkinan luka parah dan meninggal dunia Kemungkinan yang akan terjadi nih guys Dan Vanessa juga bakalan mendapatkan jeraan ya guys ya Tentunya terjadilah adu debat antara Vanessa dan Rama Hingga saat ini Rama sangat kesal terhadap Vanessa Dan kemungkinan juga Vanessa berkata kepada Rama Bahwa Vanessa ingin menceraikan Rama Dan begitu pun Rama akan mengikuti omongan dari Vanessa tersebut Tapi sebelum lanjut lagi Kita doakan juga buat pemain dan kru Sinetron Love Story The Series Agar diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Amin ya robbal alamin Dan jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series Yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua ya guys Dan kita doakan juga supaya Sinetron Love Story The Series Bertengger di rating nomor 1 Amin ya robbal alamin Amin Dan di adegan selanjutnya nih guys Kemungkinan yang terjadi di episode selanjutnya Rama yang bertemu kepada Arga Dana Bahwasanya saat ini Rama sudah mengeluarkan Kendra Wilantara dari penjara tuh guys Dan tentunya membuat Arga Dana sangat berterima kasih banget tuh Kepada Rama suaminya Vanessa tersebut ya Dan tentunya Rama dan Kendra Wilantara Pertemuannya sangat memanas Dan Ken pun sangat berterima kasih terhadap Rama yang sudah membebaskan dirinya dari penjara ya Dan sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu juga nih Kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja Silahkan napsen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita doakan juga supaya Maudie dan Kendra Wilantara bisa melewati rintangan-rintangan yang sudah berhalang di depan keluarga mereka tersebut ya guys ya Tentunya Tante Emily akan lakukan sesuatu tuh guys terhadap Vanessa ya Tentunya Tante Emily bakalan Berniat untuk mengeluarkan Vanessa dari rumah Arga Dana tuh guys Dan Arga Dana juga sudah mengetahui akal bulusnya Vanessa ya Tentunya saat ini Vanessa yang sangat sedih sekali tuh guys Karena kemungkinan Arga Dana yang sangat murka dan marah sekali tuh terhadap Vanessa ya Dan Arga Dana pun menyuruh Vanessa dan Rama Angkat kaki dari rumahnya Pak Arga Dana Tentunya disini pun Tante Safira Sangat sedih dan sangat Sedih banget pokoknya ya Saat melihat keponakannya harus angkat kaki dari rumahnya Om Arga Dana Dan disini kita doakan juga supaya Sinetron Love Story The Series bisa naik lagi ya guys ratingnya ya Amin ya robbal alamin Dan di adegan selanjutnya nih guys Kemungkinan Pak Renaldi nih si Biankerok bakalan Ada masalah besar nih dikarenakan Pak Renaldi tidak tahu nih Siapalah Arga Dana Tentunya Pak Renaldi bakalan Bisa mendapatkan balasan yang setimpal ya guys ya Tentunya Pak Renaldi tersebut sudah berbuat Kesalahan yang sangat patal dengan menghadapi keluarga Arga Dana Tentunya Arga Dana tidak mau tinggal diam tuh untuk menghadapi Pak Renaldi Dan kemungkinan yang akan terjadi nih guys Pak Renaldi yang saat ini sangat kesal terhadap Arga Dana Dan pertemuan Arga Dana dan Pak Renaldi pun terjadi nih guys Dan Arga Dana pun berhasil untuk memancing emosinya Pak Renaldi ya Tentunya Pak Renaldi yang sudah terpancing emosinya langsung nonjok Ataupun menggaplok Pak Arga Dana Hingga mengakibatkan Pak Arga Dana melaporkan Pak Renaldi ke polisi ya Dan kemungkinan yang akan terjadi Pak Renaldi bakalan dibawa ke kantor polisi Untuk dimintai keterangan Kedikarenakan sudah menganeh ya Pak Arga Dana ya guys Dan untuk tahu lor cerita yang selanjutnya Jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV 1 Untuk semua ya guys ya Dan disini waktunya Mas Mimin Sarmin pamit undur diri ya guys ya Dan apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian Mas Mimin memaafkan sebesar-besarnya Dan ditutup wabila hitam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh